I love you, Taka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, selamat datang disini Oke, yang pertama disini ada Perkenalkan diri Oke, perkenalkan diri Jadi, nama saya Zalva Dindabda Depai Ingat, Zalva ya Dari kelas 11.52 So, disini saya mau memulas buku Oke, yang kedua Yaitu menyebutkan identitas buku Identitas buku judul Nama penulis, ilustrator, dan Nama penerbit Oke, disini kita mau memulas buku tentang Hujan Karya dari Tarely Disini dia Sama Orfak Kreatif Yang buat covernya Tuh, hujan ya Disini aja Cata sayur, ya hujan gitu Terus, ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pusaka utama Ya, pusaka utama Ini kebalik gak sih? Oke, yang ketiga itu ada Menceritakan visi buku Oke, mari kita ceritakan dulu Oke, seperti yang tadi saya bilang Saya mau mereview Itu memulas novel hujan So, disini Ada hujan ya Ada diesel Ini pas itu Pembatasnya mana? Ilang Oke, ilang gak apa-apa So, di novel ini Mencakup tentang persahabatan Cinta Perpisahan Melupakan Dan juga tentang hujan Lalu Dalam novel hujan ini Terelie itu bisa Bikin awal mulanya tuh Kayak Happy-happy And then Habis itu langsung Anjlok Anjlok langsung Kayak Misal ada bencana alam Atau bom Nah, disini ada bencana Alam Nama tokohnya si Lyle kan Lyle sama lemahnya Pertama tuh Lyle sama lemahnya Lagi Jalan-jalan gitu Kemal Kalau gak salah tau Apa ya Lupa Pokoknya tentang merayakan Tentang 10 miliar Orang di dunia Gitu lah Habis itu langsung Happy-nya tuh ilang Gara-gara bencana alam Yang ada di issue Habis itu dia Si Lyle ini Baru ketemu si Esok Esok ini Cowok Seumuran sama dia Kayaknya Lebih tinggi Lebih tua setahun Nah Si Lyle dan Esok ini kan Sama-sama korban Kalau gak salah tuh Kakak-kakaknya Esok tuh Meninggal gara-gara bencana ini Kalau Lyle tuh Mamahnya yang meninggal Nah Karena ini Mereka jadi sahabatan Habis itu karena Beda gender ya Jadi kayak Disisahin kan Jadi Lyle ini ketemu lagi Sama orang Namanya Mariam Dia tuh Temenan Se-asrama gitu Sepanti Gitu kan Nah Yaudah Si Lyle sama Mariam Ini kan Kayak gak mau Diam diri di panti Gitu kan Kayak useless banget Gitu kan Gak ngapa-ngapain So mereka mau Bikin Bikin plan gitu Bikin plan Buat Dibantuin orang-orang Yang korban juga Gitu kan Jadi biar berguna Gitu So Ya harus belajar dari Lyle and Mariam Lalu Lalu Dalam Kewaktu-kewaktu Si Esok ini Sama Lyle dan Mariam Juga beranjak dewasa Kan Dan si Esok ini Ternyata jenius Dia Minta Beberapa Alat Mutakhir Buat akhir dunia ini Ya soalnya ini Bencana lagi besoknya Kayak bencana Apa ya Kayak Global warming Kayak gak asal Nah si Esok ini Dijadikan anak angkat Sama wali kota Kuali kotanya Ini punya anak Anak cewek Namanya Kualgie Atau Kualdie Kalau gak asal Lupa Nah si Lyle Akhirnya si Lyle ini Overthinking Aduh Sama si Kualgie Gitu Jadi kayak Semburu Rasa terburuknya Keluar Gitu Udah ada Rasa-rasa Dihantar mereka Gulanya Coba Baca aja Pasti Nah Abis itu Tapi sebenarnya Disini juga gak ada Tokoh Antagonisnya Gak ada Gak ada Nah Yaudah Habis itu si Langsung keakhir aja Si Esok ini Sama si Lyle Agak ada Press issue Atau masalah ya Tangklik Gitu Si Lyle ini Mau ngapus ingatannya Tentang Esok Pas terakhirnya Ternyata Udah dijelasin Dari awal Habis itu kebab Pertama yang Eh Kebab yang Pertama Sebelum Pro love Pokoknya Pada akhirnya Si Esok Sama Lyle ini Akhirnya mereka Menikah Di Tadinya Matahari Yang lagi Di dana itu Global Or Atau kayak gitulah Kayak Masa-masa kritis Dunia Pokoknya yang baca Oke yang keempat Dan terakhir Kita mengajak Dan memberikan Rekomendasi Pada pembeda lain Oke Oke Jadi Oke Jadi disini Aku harus merekomendasikan Pada kalian ya Ini baca 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 Pokoknya Dan Sedikit sharing Yang lain ya Disini tuh Novel Hujan Ini adalah Novel pertama Yang Dari karya Terelie Yang Membuat aku Jadi suka Karya Terelie Yang lain Seperti Buna Deserves Ulang Tentang Kamu Dan banyak lagi Gue Asal-masal dari sini Aku suka banget Sama novel Terelie Yang ini Habis itu Menjadar ke semua Karya dia Sama ada filmnya Yaitu Hafalan Salat Degisa Maksudnya itu juga Ternyata Karya Terelie Baru-baru Ya Kalo kasih rating Ini 5 5 per 5 5 Buntang 5 lah Keke Dan Pasti Kalo ada Dan sebenernya Aku main Twitter Pandeng Dan Setiap orang Yang kayak Ngetweet Yang Ngetweet Mau direkomendasikan Buku apa Itu aku pasti Rekomendain Si ini Terelie Apalagi Si hujan ini Pokoknya Kalian harus Bajak Oke Pokoknya Isinya tuh Menikah Terilnya tuh Bisa bikin Pembacanya tuh Makin enjoy Dengan Karya dia Dan bikin Nagi Apalagi Gue udah Sampai Serius ke-11 Dan senter lagi Mau Rilis Buku Lagi Yang ke-12 Kalau gak salah Namanya Bigil Oke Jadi Jangan lupa Baca Hujan Tapi jangan Baca-bacakan Ya Oke Supaya cukup sekian Dari saya Terima kasih Udah Nonton Ini sampai Akhir So Wassalamualaikum Walaikum 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 Terima kasih